Pemirsa meningkatnya volume pengguna sepeda di masa PSBB Transisi menuju New Normal membuat Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyiapkan jalur khusus sepeda di sepanjang ruas jalan Sudirman Tamrin. Sosialisasi jalur sepeda digelar di Lantas Polda Metro Jaya dan di Sub DKI Jakarta. Sanksi deda hingga kurungan 15 hari mengancam para sepeda yang melanggar. Suasana di jalan protokol Sudirman Tamrin dan sekitar Bundaran Senayan kini diramaikan dengan warga Jakarta yang bersepeda. Sepeda kini menjadi salah satu alat transportasi yang dikemari dan menjadi tren di tengah pandemi. Penutupan fasilitas umum termasuk fasilitas olahraga membuat warga Jakarta kini gemar mengayuh sepeda. Untuk memberikan ruang bagi para pesepeda, Pemprov DKI kembali membuat jalur khusus pesepeda. Jalur yang dioperasikan khusus selama masa New Normal berada di sepanjang jalan protokol Sudirman Tamrin dengan memakai satu lajur sisi paling kiri. Kita sosialisasi sebentar Pak ya. Boleh Pak. Kalau sepeda digelar begini ya Pak ya. Berhati di kiri, jam 6 pagi sampai jam 8 jaraknya. Para pesepeda dapat melakukan aktivitas GOES tanpa harus bersinggungan dengan kendaraan bermotor. Meski baru sebatas sosialisasi, namun nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan sistem tilak bagi para pesepeda yang melanggan. Para pesepeda itu juga ada ancaman hukumannya. Jadi, para sepeda memakai sepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda yang sudah kita sediakan. Artinya kalau di jalan itu ada jalan sepeda, kemudian tidak pakai. Itu kita ada ancaman hukumannya, yaitu pasal 299 di Undang-Undang Lotus dan Angkutan Jalan. Itu ada ancaman pidanya, dendanya itu 100 ribu rupiah, atau ancaman kurungan 15 hari. Jalur sepeda bisa dilalui mulai pukul 6 hingga 8 pagi, dan sore pukul 16 hingga 18. Sementara untuk hari Sabtu dibuka pukul 6 hingga 10 pagi, dan di sore hari mulai pukul 16 hingga pukul 17. Warga pun menyebut baik jalur khusus sepeda ini. Ya, saya sebagai sepeda sih senang sekali ya. Sudah disediakan jalur, ya mudah-mudahan sih saya berharap jalurnya benar-benar bisa digunakan oleh pesepeda ya. Selama masa satu pekan ke depan, di Sub bersama di Lantas akan melakukan pemantauan di lokasi. Jika dinilai efektif, maka mulai diperlakukan selama masa PSBB Transisi menuju new normal. Dari Jakarta, Tim Liputan Ay News, melaporkan.